Intro Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini saya sangat bersyukur Kalau teman-teman dari media mata syuting Yang dalam hal ini mereka mengambil waktu atau kesempatan Untuk meliput daripada anggaran untuk tahun 2017 Yang dikujurkan baik itu alokasi dalam desa maupun dalam desa Yang jumlahnya 1.140.814.690 rupiah Ada pun pekerjaan fisik yang dilakukan untuk tahun 2017 Yaitu pembangunan di bidang pembangunan Yang pertama pembangunan saluran sanitasi Yang dilakukan di lingkungan pemukiman Terus yang kedua jalan desa antar pemukiman Yang menghubungkan ke kantong produksi Daripada masyarakat Serta jembatan penyeberangan Dan itu juga yang diperuntukkan untuk penyeberangan ke kantong produksi Terus pemaksanaan gorong-gorong Dan pembangunan pagar PKP Terus yang di bidang yang kedua Yaitu bidang pemberdayaan kemasyarakatan Jadi kalau kemarin juga Untuk BUMDES Kami sudah memberikan bantuan kepada mereka Kalau tahun yang pertama itu 30 juta Terus yang 2017 itu 50 juta Dan dukungan kepada kegiatan Atau program daripada Bapak Bupati Sigi Sehubungan dengan reforma galeria Itu kami juga sudah melakukan Dan Itu sudah dilaksanakan Terus yang berikut Bantuan pemberdayaan bidang olahraga Jadi kalau kemarin Khususnya di bidang olahraga Karang Taruna Tahun 2017 Kami sudah mendatangkan pelatih Untuk melatih anak-anak muda yang ada di desa berkari Dan bersyukur Mereka boleh melakukan mengikuti dengan baik Dan itu sudah dilaksanakan Selanjutnya untuk tahun 2018 Sesuai dengan intruksi daripada Bapak Bupati Sigi Yaitu Dimana desa harus Memprioritaskan daripada program Bapak Bupati Jadi paling pentingnya Pemerintah desa ini tetap mendukung Apa yang menjadi program Bapak Bupati Yaitu yang pertama Pengadaan daripada Pengangkut sampah Khususnya Yang akan dioperasikan di dalam desa Terus yang kedua Yaitu Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Dimana Program daripada Bapak Bupati Yaitu Sabtu Bersih Jadi Kami juga akan melakukan Di desa berdikari Untuk tahun 2018 Dan Itu akan melibatkan Pola Padat karya Yang melibatkan Masyarakat Jadi Nah terus Yang berikut Untuk harapan kami keberapa Khususnya Pemerintah desa berdikari Terhadap Masyarakat Pada bumi Harapan saya Kiranya Apa yang sudah kami lakukan Yang menjadi Hasil kita Bersama Baik itu Pekerjaan fisik Rabat jalan Ataupun Pembangunan Marilah Kita Pelihara bersama-sama Sehingga Kedepan juga Desa kita Semakin maju Dan yang berikut Harapan saya Kepada Pemerintah pusat Kiranya Dalam desa Yang Sudah kami Terima Di tahun yang lalu Harapan saya Kedepan juga Kiranya itu Dapat dilanjutkan Dan Kepada Pemerintah daerah Bantuan dan Pembangunan Yang sudah dilaksanakan Khususnya Di desa berdikari Itu Juga kami Sangat Berterima kasih Bagaimana Perhatian daripada Pemerintah desa Pemerintah daerah Terlebih khusus Kepada Kementerian Desa Saya sangat Apresiasi Dengan Program Dan Bantuan Yang Kementerian Sudah melaksanakan Sudah Membantu kami Khususnya Di desa berdikari Demikian Yang Saya dapat Sampaikan Atas Kerjasama Yang sudah kita Lakukan Harapan saya Kedepan Tetap kita Tingkatkan Jadi Kalau kemarin Disini Awalnya Daripada Desa ini Sebutan Pertamanya Yaitu Karawamalu Yang artinya Badan yang luas Tetapi Dengan Berkembangnya Waktu Berkembangnya Masyarakat Baik Karena Disini Sudah Banyak Suku Yang Datang Di desa berdikari Khususnya Ada yang Dari Kulawi Dari Turaja Bugis Jawa Dan lain sebagainya Sehingga Pada tahun 1968 Desa ini Berubah Nama Dari Karawamalu Menjadi Berdikari Yang artinya Berdiri Di atas Kaki sendiri Jadi ada Moto Daripada Orang tua Yang pertama Yaitu Kukwangungatatoy Bona menpenera Ompe Ompe Peno Terima kasih Dan salam sejahtera Untuk kita Sejauh Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa Terima kasih.